So, ini depan, ini benar-benar gereja yang dari 1.600 tahun yang lalu. Dan di depannya ada sana dan masjid. Jadi, antara gereja dan masjid berdampingan. Luar biasa. Dan untuk masuk ke pintu sana itu harus berunduk, karena dulu dibangun oleh pada saat zaman Perang Salib, karena dulu zaman itu tentara-tentara Perang Salib masuk ke tempat gereja ini dengan menggunakan kuda dan baju tentara yang berat. So, dibangunlah pintu yang sangat sempit supaya tidak bisa masuk dengan kuda dan juga baju yang berat itu. So, kita harus menunduk masuk ke gereja. Dengan di depan gereja ini. Nih ya, nih aku masuk ke... Oh, aduh. Oke. Wow. How are you? I'm good. You know, I'm good. I'm good. Masuknya harus mengantri. One of the most important place for the Christian. Oke? And also for the Muslim. That the Muslim, they also believe in Jesus, and that's why for them, it's very important place. And that's why it's the only church that was in this world. Okay? We are talking about the same church from the 4th century. Now, here, this church is built above the cave. That this cave, okay, the church is where Jesus was born. Now we are talking about cave. Why cave, why they decide to go to cave, and what this cave is was. What do you know about it? It's the manger. The manger, it's the place where she put the baby Jesus. It's the manger where the animal, they eat their food. Okay, okay. Okay, ini dari abad 4 saat pertama kali dibangun belajar ini. Tapi kalau bonsai yang di atas itu, di situ, di situ, ini zamannya tentara salib dibanguni. Untuk menunggu satu persatu, lantri, untuk masuk ke, untuk melihat tempat lahirnya Nabi Isa atau Yeshua atau Jesus. Kenapa dipilih kandang untuk tempat melahirkan Nabi Isa atau Jesus? Karena menurut kaum Yahudi, hukum Yahudi adalah jika perempuan melahirkan harus, itu kan dianggap kotor, jadi dia harus berada di tempat yang kotor, sehingga kandang yang dipilih untuk berdarah-darah bekas melahirkan, gak ada masalah. Dan juga kenapa dipilih kandang? Karena takutnya musim dingin dan kandang itu adalah tempat yang sangat hangat. Dan juga tempat sembunyi, ngeriem. Karena beliau kan belum menikah dan dia melahirkan anak, yang takutnya dianggap anak perjinahan. Terima kasih telah menonton! Untuk masuk kita dikasih lihat ini guys. Yesus lahir disini So tadi yang tempat bintang adalah tempat dimana Nabi Isa atau Yahshua atau Yesus lahir Setelah lahir Yesus ditaruh disini tempat lahirnya Nah disini tempat kita harus antri satu-satu untuk melihat tempat lahir dan juga tempat ditaruhnya Yesus Alhamdulillah disini guys Ini tempat masuknya berada disini Kita harus antri satu-satu ya Yang di atas ini adalah Hieronymus adalah penterjemah dari seluruh Injil versi asli ke bahasa Latin yang dipakai seluruh dunia So guys di tempat kelahiran Nabi Isa atau Yesus atau Yahshua ini dibagi dengan dua gereja Yang satu-satu ya gereja katolik yang satu-satu adalah gereja ortodok Eee... Christian Sekarang aku, sekarang aku berada di tempat gereja katolik Nah ini aku keluar dari gereja Yang sangat indah adalah di depan gereja ini terdengar buji-buji doa dari masjid guys Jadi di depan-depan gereja ini ada masjid Kedengeran ya Nah sekarang azannya Azan I heard the azan Ya itu di gerejanya Di sebelah sana, seberangnya suara azan Masya Allah ya luar biasa Sangat hidup berdampingan antara Christian dan juga Islam Ini yang aku bilang di depan itu ada masjid Dan disini gereja Betlehem Betlehem So guys aku sekarang berada di Betshahur Betshahur itu sebelahnya Betlehem Di mana disini adalah tempatnya Radang Pengembala yang didatangi Malekat Betlehem Pada saat Yesus sebelum lahir, mereka dikasih tahu bahwa harus ke Bethlehem karena akan datang Al-Masih atau Messiah yang akan lahir di Bethlehem. Jadi ini ladang yang mereka tinggal, The Shepherd Field. Puji Tuhan, luar biasa. Surah-surah Bapak Ibu semua, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Ibu Maya Estianti yang sudah berkunjung ke Bethlehem. Dan ini menarik sekali. Oleh karena itu, bahkan dalam videonya tadi juga beliau menunjukkan ya, kedekatan ataupun jarak antara gereja dengan Masih itu ternyata tidak jauh-jauh sekali. Saudara-saudara ya, itu nampak dekat ya, dan itu luar biasa. Sedangkan inilah yang kita lihat ya, toleransi itu penting sekali supaya kita bisa hidup damai, hidup gentram, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Biarlah mengenai hal beriman itu kembali kepada kita masing-masing. Saya secara primari mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Maya Estianti yang sudah menampilkan hal-hal luar biasa yang ada di Bethlehem. Supaya kita-kita semua ini pada akhirnya mendengar dan melihat. Karena tidak semua orang yang punya akses ataupun berkemampuan untuk bisa mengunjungi kota Bethlehem. Nah, selain daripada itu, saudara-saudara semua, juga dikatakan kunjungan dari Maya Estianti ke Bethlehem ini memang menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Ataupun orang-orang yang aktif di media sosial, ya tentu kalau menuai pro dan kontra itu hal yang lumrah, ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Saya pikir itu sesuatu yang sangat biasa sekali, tetapi saya sangat diberkati dengan ulasan dari Ibu Maya Estianti terkait dengan kondisi yang ada di sana. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Saya lebih tertarik sebenarnya dengan dua tempat peribadatan yang ada gereja dan masjid yang kemudian berdekatan. Wah, itu luar biasa ya. Bisa ada ketentraman, bisa ada sikap saling menghormati di sana. Wah, ini toleransi yang sangat dan patuh dicontoh dalam konteks kehidupan beragama di bangsa kita di Indonesia. Mengenai ada netizen yang setuju, ada netizen yang tidak setuju, yaitu kembali kepada masing-masingnya, saya pikir itu tergantung siapa yang melihat, siapa yang menilai. Lalu bilangnya, Ibu Maya Estianti, tapakan kaki di Bethlehem, kunjungi tempat kelahiran Yesus. Wah, ini dia, saudara-saudara ya. Luar biasa. Jadi beliau memang mengecek ya, dan langsung ke sana. Ya, makanya tadi saya katakan di awal, wah luar biasa sekali Ibu Maya Estianti ini ya. Semoga Ibu Maya Estianti senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberkati oleh Sang Pencipta ya, dan diberkati ya senantiasa dalam pekerjaan dan kaliannya juga dalam keluarganya. Karena kita membutuhkan saudara-saudara, orang-orang yang kemudian mau dan mampu ya memberikan penilaian ataupun komentar secara objektif terhadap sesuatu yang multi persepsi ya. Jadi Bapak Ibu semua, apalagi ini terkait dengan mengunjungi tempat-tempat, terkait dengan agama, wah luar biasa. Jadi saya pikir apa yang kemudian dilakukan oleh Maya Estianti ini semoga bisa menginspirasi, terutama kehidupan beragama di bangsa kita di Indonesia. Dan sekalipun Maya Estianti ya tidak beragama Kristen, tapi saya yakin dan percaya saudara-saudara semua bahwa apa yang kemudian sudah ditunjukannya, ya ini sesuatu yang sangat baik sekali. Jadi bagi saya siapapun ya, apapun agama orang, apapun keyakinannya itu kembali kepada dirinya masing-masing ya, kembali kepada sebersangkutan. Tetapi yang pasti, ya mari kita saling menghormati antar satu dengan yang lain. Dan itu sudah dilakukan oleh Maya Estianti. Makanya dalam beberapa pemerintahan dikatakan bahwa Maya Estianti tapakan kaki di Bethlehem, kunjungi tempat di mana Yesus dilahirkan. Ya itu dia, saudara-saudara ya. Luar biasa sekali. Bahkan kalau saudara perhatikan dalam video tadi, beliau nampak menelus ya, meletakkan tangan di tempat lelahir Yesus itu ya. Wah luar biasa, saudara ya. Ini sangat menginspirasi terkait dengan tindakan-tindakan yang sangat luar biasa dari Maya Estianti. Lalu lebih lanjut juga dikatakan bahwa, ya seperti yang ada di layar, saudara-saudara sekalian disitu dikatakan bahwa, Ah ini dia teman-teman ya. Oh iya, ini ada foto-foto ya. Ini ada foto-foto di media sosial ya. Itu tadi saya searching ya, karena ada satu pemberitaan juga yang membahas mengenai katanya Ibu Maya Estianti cium tempat kelahiran Yesusnya. Nah itu fotonya ya. Seperti yang ada di dalam layar itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini, seperti yang bukan cium ya, tapi meletakkan tangan ya, mengelus ya. Ini bentuk apa namanya, bentuk menghormati ya. Nah ini luar biasa sekali. Seperti yang ada di layar, saudara semua itu foto sebelah kiri, yaitu juga ada tulisan Maya Estianti cium tempat kelahiran Yesus. Nah ya, apa itu ya. Oke ini ada menyebut, oke kita skip aja bagian itu teman-teman ya. Lalu kemudian di foto kedua dari kiri, ya itu nampak fotonya Ibu Maya ini, lalu kemudian foto ketiga dari kiri, lalu foto keempat ya. Ini lalu kemudian foto keempatnya, bahagianya artis sampai cium tempat lahir Yesus. Nah itu dia, saudara ya. Jadi, saya berharap apa yang kemudian dilakukan oleh Ibu Maya bisa menginspirasi kita semua. Sekalipun ya dalam hal beriman, dalam hal beragama, beliau tidak sama dengan kita, ataupun tidak sama dengan saya sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, tetapi mari kita sebagai sama manusia, sebagai sama umat ciptaan, sang pencipta. Ya, mari saling menghormati dan saling mengingatkan dalam perbuatan baik, ya. Karena kalau dalam perspektif iman saya sebagai seorang Kristen, itu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayatnya yang 1, ya, Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dalam ayat selanjutnya 12 hingga ke-14, dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia, dan diam di antar kita. Nah, lalu kemudian mengenai Yesus yang lahir, ya itu juga sudah dikabarkan oleh Alkitab, bahwa hari ini terlahir bagimu sang juru selamat, ya, di Bethlehem, di kota Dautah, luar biasa, saudara ya. Sementara kita juga akan merayakan Natal, nah inilah momentum yang sangat dasyat dan sangat menginspirasi sekali. Dan karena itu, saya sangat berterima kasih atas satu penjelasan yang luar biasa dari Maya Istianti. Nah, ini satu pemerintah saudara, ya, selalu mencium tempat lahiri Sumpah Maya Istianti, ya, dibuat luar biasa, ya, dibuat, buat kejutan, ya, buat kejutan apalagi ini katanya. Wah, ini juga sangat luar biasa, saudara ya. Tapi intinya begini, ya, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Maya Istianti ini sesuatu yang patut sebenarnya untuk bisa menjadi satu pembelajaran penting, karena mengenai toleransi beragama di bangsa kita di Indonesia, itu tidak bisa dipungkiri, semuanya, Bapak Ibu, ya, tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Karena kita di Indonesia ini masih melihat, ya, kerja-kerja yang dilarang, kerja-kerja yang dipersulit, ya, kerja-kerja yang bahkan dirusak, lalu kemudian ibadah yang bahkan dipubarkan, ya, bahkan ibadah yang juga dilarang. Jadi, berbagai macam bentuk, ya, orang-orang yang kemudian melarang kegiatan peribadatan Kristian. Tapi coba tadi, dalam video yang sudah dikeparkan oleh Bu Maya Istianti, justru, ya, ada gereja, ada masin yang bisa berdekatan, dan semuanya lancar-lancar dan baik-baik saja, ya. Semuanya baik-baik saja, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, dan inilah yang paling menarik, ya. Wah, kenapa orang-orang di luar sana bisa hidup berdampingan dengan cara-cara yang sangat dasyat, dengan cara-cara yang sangat luar biasa, ya, dan kenapa, kapan itu bisa ada di bangsa kita di Indonesia. Ya, memang tidak semua, saudara, ya, terutama di beberapa daerah ini, memang mengenai keberagaman ini sangat sulit sekali, ya. Maya Istianti ke Bethlehem melihat tempat lahir Yesus dilahirkan, ya. Maya melihat kandang domba yang menjadi tempat kelahiran Yesus. Bahkan ia terlihat mencium lantai yang bertanda bintang itu. Oh, ternyata ada, Bapak Ibu, ya, saudara, ya. Ya, itu dia, ya, ternyata ada, ya. Ia terlihat mencium tanda lantai, ya, mencium lantai yang bertanda bintang itu. Plesirannya Maya Istianti, gak kaleng-kaleng kunjungi, ya, tempat bersejarah, yakni gereja tempat kelahiran Yesus. Lokasi tersebut berada di Bethlehem. Wah, itu dia, saudara, ya. Jadi, ya, sekali lagi, thank you. Terima kasih banyak untuk Maya Istianti dan mari kita yang ada di Indonesia yang melihat ini. Semoga terinspirasi dan terutama kita bisa menjaga kerukunan beragama di bangsa kita di Indonesia, ya. Sebenarnya sih, kalau orang Kristen tentu, ya, menjaga kerukunan beragama, tentu orang Kristen tidak mengganggu kegiatan peribadatan umat lain. Namun, sebaliknya, orang Kristen yang kemudian kerap kali menjadi korban dari tindakan-tindakan, ya, persekusi, pelarangan peribadatan, dan segala macamnya. Karena itu, kita mengharapkan kepada pemerintah agar kiranya memberikan perhatian yang luar biasa dan yang serius terkait dengan keberagaman-beragama yang ada di bangsa kita di Indonesia hari ini supaya semua warga negara bisa dengan bebas dan luasa dalam hal beribadah kepada Tuhannya. Terima kasih, saudara-saudara semuanya. Salam Pancasila dan mari terus merawat Bihneka Tunggal Eka. Tuhan memberkati.